Intro Haleluya Salom Salam berkat sekat cita buat Bapak Ibu Serahku sekalian senang bisa menjumpai Dalam program Word From Heaven Dan kali ini kita akan belajar Firman Tuhan di dalam Matius Pasal yang pertama Ayat 21 Dikatakan demikian Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Dosa memang memisahkan kehidupan manusia dengan Tuhan Kenapa dosa saudara? Karena dosa itu membuat hidup manusia gelap dan pekat Sehingga manusia tidak mengenali Allahnya yang sempurna itu Sehingga banyak orang yang tersesat Mencari agama-agama yang lain Menciptakan agama-agama yang baru Karena apa? Matanya buta Hatinya buta Tidak bisa melihat kasih dan kebaikan Tuhan Maka perlu ada Yesus yang lahir ke dunia ini Agar supaya dia bisa menyapa kita dengan kasihnya Membawa kita Mengangkat kita Sehingga kita tidak lagi berada dalam gelap pekatnya dosa Tetapi kita berada dalam terangnya yang ajaib Kenapa saudara? Karena dosa itu membawa kepada kematian Dosa itu membawa kehidupan manusia terhadap kegelapan yang tidak pernah akan ada ujungnya Dosa itu saudara membawa manusia mati untuk selama-lamanya Dan tidak bisa melihat terang yang ajaib yang datang dari Tuhan Nah maka Yesus perlu hadir untuk apa? Satu, untuk menjumpai saudara dan saya Kenapa menjumpai saudara dan saya? Karena kita banyak pergumulan Kita banyak persoalan Kita banyak tangisan, kita banyak air mata Maka kita perlu bertemu dengan Yesus dan puji Tuhan Yesus telah menjumpai kita dengan kasihnya dan kebaikannya Maka kalau saudara dijumpai oleh Tuhan Buka hati besar-besar Buka hati yang lapang Ijinkan Tuhan mengetuk hati kita dan kita membukakannya Sehingga Natal ini menjadi pembaruan kita dengan janji-janji Tuhan Kalau saudara sebagai orang Kristen Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti segala rencana Tuhan yang dasyat dan luar biasa Nah dari sinilah saudara kita bisa memetik pelajaran kenapa Yesus lahir ke dunia ini Yang pertama karena dia mengasihi saudara sekalian Kalau Tuhan mengasihi kita Wah kita jadi orang-orang yang sangat istimewa Kita orang-orang yang sangat spesial Yang kedua saudaraku sekalian Tuhan mengerti setiap keperluan dan kebutuhan kita Kalau Tuhan mengerti setiap keperluan dan kebutuhan kita Mari andalkan Tuhan jangan diam Jumpai dia selama ada waktu dan kesempatan Dan yang ketiga adalah Kenapa Tuhan hadir di dunia ini Karena memang Tuhan ingin menyelamatkan kehidupan kita Karena ingat baik-baik bahwa saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan Jika Bapak Ibu saudara sekalian membutuhkan dukungan doa dan konseling Untuk pergumulan yang sedang dihadapi Silahkan whatsapp di nomor yang tertera di bawah ini Tim doa dan tim konseling dari GKRI Diaspora City Center Dengan senang hati akan menghubungi Bapak Ibu saudara sekalian Mari kita berdoa Tuhan berkati setiap pemirsa yang mendengar dan menyaksikan program kami ini Biarlah mereka senantiasa diberkati Siang dan malam diberkati Sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik Lawat kami dengan syukur dan syukat cita Sehingga hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!